Intro Jadwal Liga 1 Empat laga perut menanti PR Sebanu Usai Taklukan PSIS Semarang Tapi sebelum lanjut ke pokok berita silahkan klik tombol like dan subscribe nya dulu Mari sama-sama bangun channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semua Setuju? Persib Bandung baru saja mempenting hasil positif di kandang PSIS Semarang Bertidak sebagai tim tamu Pangeran Biru menang tipis 1-0 atas PSIS Semarang Satu gol maung Bandung tercipta melalui sundulan Aceh Keldosal pada menit 78 Kini, Persib telah melalui 9 laga di Liga 1 2019 dan menunduki peringkat 9 kelas men sementara Sekuat peserta roba turun Albert tersebut mengoreksi 13 poin dengan catatan 3 kali menang 4 kali imbang dan 2 kali kalah Selanjutnya, Persib Bandung akan menghadapi 4 laga perut setelah mengalahkan PSIS Semarang pada pekan ke-10 Liga 1 2019 Pekan depan Maung Bandung akan menyemuh salah satu tim papan atas Liga 1 2019 Bali United Pertandingan Persib melawan Bali United pada pekan ke-11 rencananya akan dikhilat di Stadion Sejala Karupab Kabupaten Bandung pada 26 Juli 2019 mendatang Berdasarkan catatan sebelumnya, Persib Bandung belum pernah menang atas Bali United di ajang Liga 1 3 laga berakhir imbang dan 1 pertandingan dimenangi Bali United pada 2 edisi sebelumnya Berikut catatan pertemuan Persib Bandung dengan Bali United Liga 1 2017 Tanggal 31 Mei 2017 Bali United 1, Persib Bandung 0 Tanggal 21 September 2017 Persib 0, Bali United 0 Liga 1 2018 Tanggal 27 Mei 2018 Bali United 0, Persib Bandung 0 Tanggal 30 Oktober 2017 Paris Bandung 1, Bali United 1 Setelah melawan Sertatu Tridatu Maung Bandung akan menjalani tur berat selama 3 partai berturut-turut Arema FC akan menjadi lawan tandang pertama Seperti Nasir dan kawan-kawan dalam laga tunda pekan ke-4 Sopili G1 2019 pada 31 Juli kemarin Lalu, Baris Bandung akan ticam oleh Baritu Putra di Stadion Demang Lehman, Kalimantan Selatan pada 3 Agustus 2019 mendatang 6 hari kemudian, Pangeran Piru harus kembali terbang ke Jawa Timur melawan Persela Lamongan Seperti diketahui, ketiga tim ini memiliki catatan gandang dan prestasius pada musim lalu Arema FC, Baritu Putra dan Persela Lamongan merupakan tim yang tak terkalahkan di gandang pada gelaran Liga 1 2018 lalu Namun begitu, catatan ketiganya sudah patah di awal musim 2019 ini Arema FC tumbang di tangan Pestirah Persigapo dengan skor 2-1 pada pekan ke-6 Liga 1 2019 di Stadion Ganjurkan Malang pada 29 Juni 2019 kemarin Adapun Persela Lamongan dan Baritu Putra sama-sama dikalahkan oleh Madura United dalam dua laga awal Liga 1 2019 ini Menengok catatan tersebut, bukan tidak mungkin sekuat ruabat Urena Leput mampu memberikan perlawanan terhadap trio tim tangguh ini